Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini dari KPK, segera kita bergabung dengan rekan Umar Fauzi Bahanan. Ya Umar, di mana Gubernur Sumatera Utara akan bermalam? Ya Umar, silakan dengan laporan Anda. Baik, ayo. KPK baru saja selesai membawa Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho beserta istri mudanya, Evi Susanti, untuk ditahan di rutan yang berbeda. Hal ini dilakukan KPK adalah sebagaimana yang biasa dilakukan KPK terhadap tersangka-tersangka lainnya. Motif dari penahanan yang berbeda ini adalah untuk menghindari biasanya tersangka itu ditahan dengan alasan agar tersangka tersebut tidak melarikan diri ataupun mempengaruhi saksisasi ataupun menghilangkan barang bukti. Dan untuk Gatot dan istrinya ini agar tidak terjadi diskusi-diskusi yang akan menyulitkan atau akan mengaburkan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Kedua tersangka ini ditahan ataupun ditetapkan sebagai tersangka pada pekan kemarin adalah karena yang bersangkutan telah melakukan gratifikasi atau pemberian uang terhadap Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Sumatera Utara tentunya. Dan nilai swap atau nilai pemberian uang tersebut mencapai 15.000 dolar Amerika Serikat dan ditambah lagi 5.000 dolar Singapura. Belum lagi ada dugaan penyelewengan dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara. Dan sampai saat ini pengacara atau kuasa hukum dari kedua tersangka masih menetapkan diri untuk tidak mengajukan proses pra-peradilan atas kliennya. Demikian, ayo! Terima kasih Umar atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.